Caca Cimaki dari Mertua dan Kakak Ipar Selesai dengan aktivitas memasak, Rida melanjutkan bersih-bersih di halaman kebun bagian depan agar terlihat rapi dan bersih Sebenarnya dalam hati Rida merasa gunduk dengan sikap ibu mertuanya tadi pagi Rida semakin sadar jika ibu mertuanya itu sungguh tidak peduli dengannya dan anak-anaknya Rida, memangnya sekarang kamu tinggal di sini ya? Rida menoleh mendengar ada yang menyapanya Rupanya Mak Ratih tetangga sebelah, rumahnya persis di sebelah kebun ini Beliau menyapa dari jendela atas rumahnya Kebetulan rumah warga di sini rata-rata rumah panggung Iya, Mak Jawab Rida sambil tersenyum ke arah Mak Ratih Memang kenapa dengan rumah kamu dah? Tanya Mak Ratih lagi Gak apa-apa, Mak Jawab Rida singkat Rida enggak menjelaskan terlalu panjang Tak lama Mak Ratih berlalu dari jendela Rupanya beliau turun dari rumahnya lalu menghampiri Rida masuk ke dalam kebun Emak boleh kan main ke sini, dah? Tanya Mak Ratih begitu sampai ke dekat Rida Ya bolehlah Mak, masa enggak boleh? Jawab Rida sambil tersenyum ramah Takutnya kamu lagi sibuk Jadi mengganggu nanti emak Timbal emak lagi Rida hanya menanggapi dengan tersenyum Tega bener ibu mertua kamu dah? Jadi bener ya gosip di warung tadi kalau kamu diusir dari rumah suamimu? Lanjutnya lagi Baru seminggu Burhan meninggal Kamu sudah diusir dari rumah Tadi orang-orang di warung Pada cerita katanya mereka lihat kamu kemarin ngangkutin barang-barang ke sini Iya Mak, sekarang kami memang tinggal di sini Lagian supaya lebih tenang Tidak ada yang mengungkit-ngungkit lagi Sahut Rida sembari melanjutkan pekerjaannya Cukup lama Mak Ratih mengobrol sambil membantu menemani Rida bersih-bersih Mak Ratih kelihatannya baik Beliau juga berpesan kalau butuh apa-apa jangan sungkan untuk meminta bantuan padanya Sebelum suhur Rida menyudahi pekerjaannya Pekerjaan bersih-bersih kebun ini memang tidak bisa selesai cepat Jadi Rida menyicil untuk menyelesaikannya Ia bergegas menuju sumur untuk membersihkan diri kemudian kembali ke gubuknya Sejak tadi Kanaya dan Inara anteng bermain di dalam gubuk sambil menikmati cemilan yang sengaja disiapkan Rida supaya mereka bisa tenang saat Rida sedang bekerja Syukurlah anak-anak itu termasuk anak yang penurut dan tidak suka pecicilan Paling sesekali Inara merengek minta dibuatkan susu Selesai makan siang Rida yang sedang mencuci piring dikejutkan dengan suara panggilan keras dari luar Rida mengenali itu suara ibu mertuanya Tapi kenapa tiba-tiba mertuanya itu datang sambil berteriak keras memanggil namanya Ia pun bergegas ke depan karena takut suara itu membangunkan Inara yang baru saja terlelap tidur siang Maksud kamu apa menyebarkan kepada orang-orang disini bahwa ibu mengusirmu dari rumah? Pertanyaan itu terlontar keras dari kakak iparnya sesaat setelah Rida keluar dari gubuknya Rupanya ibu mertua datang bersama dengan kakak ipar Rida kamu harusnya tahu diri bukannya malah menyebar omongan yang tidak-tidak sama semua orang Gak usah sok merasa terzulimi kamu Kalau kamu merasa sedih karena ditinggal burhan Apalagi kami yang punya ikatan darah dengan almarhum Selama ini kami sabar tetap menerima kamu di keluarga kami Sekarang kamu malah menyebar fitnah di kampung ini Mentang-mentang kamu sekarang sudah jadi orang lain malah seenaknya memfitnah ibu Kamu memang suka melihat semua orang mencemoh ibu Mengatakan ibu itu mertua yang jahat Kakak iparnya itu terus saja nyerocos bicara Maksud kakak apa? Kenapa datang tiba-tiba marah seperti ini? Siapa yang bilang kalau aku memfitnah ibu? Timbal Rida Enggak usah pura-pura kamu Rida Semua orang di kampung ini sedang membicarakan ibu Dasar kamu menantu durhaka Jangan seenaknya kamu bicara Mentang-mentang anakku sudah meninggal Kamu sudah mulai menunjukkan sifat aslimu Sejak dulu aku memang tidak merestuimu menjadi menantuku Ternyata benar firasatku selama ini Kalau kamu itu memang tidak layak menjadi bagian dari keluarga kami Mertuanya bicara dengan nada berteriak Hingga membangunkan inara yang langsung menangis Sementara Kanaya sejak tadi berdiri di balik pintu ketika mendengar keributan Ibu mertua dan kakak iparnya terus saja berteriak mencacimaki Ketika Rida masuk ke dalam meraih inara ke dalam gendongannya Bu, terserah apa kata kalian Yang jelas aku tidak pernah menyebarkan omongan ke orang-orang disini Sudah cukup kalian mencacimaki Ibu sendiri yang bilang malu didengar tetangga jika kita ribut Sekarang ibu sendiri yang membuat keributan disini Ucap Rida sambil menenangkan si kecil inara yang masih terus menangis dalam gendongannya Alah, kamu bilang malu Justru ibu yang sudah terlanjur malu gara-gara omongan yang kamu sebar itu Biarkan Biar semua orang tahu kalau kamu itu menantu yang tidak tahu diri Nggak sadar diri kamu Dasar orang susah Diangkat derajat sama keluarga kami Sekarang kamu malah merendahkan derajat kami Sejak dulu kamu orang yang terpandang disini Tapi kamu beraninya Kamu membuat semua orang bicara yang tidak-tidak tentang kami Timbal mertuanya yang semakin emosi Tanpa mempedulikan cucunya yang ketakutan karena ulahnya Rida melihat banyak warga yang berkerumun menyaksikan keributan ini Sementara mertua dan kakak iparnya masih saja terus berteriak Sudahlah bu Yang jelas aku tidak pernah memfitnah ibu Selama ini aku diam dan menuruti semuanya Tapi bukan berarti kalian bebas berbicara sesuka kalian Maaf bu aku tinggal masuk Rida pun masuk dan langsung mengunci pintu gubuknya Air matanya mengalir begitu saja Ia terduduk sambil memelukan Ayah dan Inara yang sejak tadi masih menangis Di luar masih terdengar suara ibu dan kakak iparnya yang mulai terdengar menjauh Sambil melontarkan kata-kata yang menyakitkan hatinya Lama Rida terduduk sambil mengelus alus kepala Inara yang sudah kembali tertidur di pangkuannya Di sampingnya Kanaya juga ikut tertidur setelah tadi sempat menangis ketakutan Perlahan Rida menaruh Inara ke atas kasur Kemudian beranjak ke dapur melanjutkan cucian piring yang tadi sempat tertunda Sambil Rida berpikir untuk langkah ke depan akan seperti apa Rida tidak ingin terus dihina oleh keluarga almarhum suaminya Semakin Rida lemah Mereka akan semakin menghinanya Jadi mulai sekarang ia tidak akan menjadi lemah lagi untuk terus menuruti semuanya Karena tetap saja Rida selalu salah di mata mereka tak pernah ada benarnya Rida yakin akan ada jalan untuknya dan anak-anaknya Beres mencuci piring Rida kembali duduk beristirahat di dekat anaknya sambil memegang handphone milik suaminya dulu Sejak Burhan meninggal ia belum pernah lagi memegang handphone itu Rida mulai menyalakan benda pipi itu Tampak di layar depan terpampang foto mereka berempat yang tersenyum bahagia Foto itu diambil sekitar 5 bulan yang lalu Ketika mereka sedang piknik ke taman kota Dulu mereka sangat bahagia Berbanding terbalik dengan keadaan saat ini Rida menghala nafas sambil mengusap gambar mereka yang ada di layar handphone Lalu melihat wajah anak-anaknya yang sedang tertidur Rida saat ini sangat merindukan Burhan suaminya Ia berpikir jika saja suaminya masih hidup mereka tidak akan kesusahan dan terhina Seperti saat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!